perangkat keras komputer kita lihat di sini ya sini ada monitor keyboard mouse CPU dan speaker kita akan bahas dari CPU CPU adalah singkatan dari kepanjangan Central processing unit jadi di dalam CPU ini ada sebuah prosesor yang terdiri atas dua bagian yang pertama ada ALU dan CU ALU kepanjangannya aritmatik loikal unit dan CU adalah kontrol unit ALU bekerja untuk pengolahan data sedangkan CU bekerja untuk pengontrol kerja komputer selanjutnya ada memori memori berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor memori terbagi menjadi dua yang pertama ada RAM yang kedua ROM RAM kepanjangannya random access memory sedangkan ROM read-only memory RAM berfungsi menyimpan program dan data sementara ketika program dijalankan dan data diproses misalkan kita sedang membuka Microsoft Word mengetik ya maka RAM akan bekerja juga secara bersamaan selanjutnya ada ROM ROM itu sebuah perangkat keras pada komputer kita yang berupa chip memory yang isinya hanya bisa dibaca saja selanjutnya ada kartu grafis atau VGA lebih dikenal dengan VGA ya video grafik Ray berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar semakin bagus VGA yang kita gunakan maka akan gambar yang kita lihat akan semakin tajam di monitor kita walaupun monitor yang kita gunakan pun akan berpengaruh contoh jika kita mempunyai VGA yang bagus ya kita bisa menginstall sebuah game di PC atau laptop kita seperti ini ya selanjutnya ada sound card atau kartu suara berfungsi mengubah sinyal digital menjadi suara ya contoh misalkan di laptop kita kita ingin mendengarkan musik ya karena dengan sound card suaranya akan keluar jadi tanpa sound card perangkat yang kita gunakan kurang maksimal ya selanjutnya ada motherboard motherboard atau mainboard ya berfungsi sebagai tempat perangkat perangkat internal seperti tadi ya ada RAM VGA sound card ada processor bahkan harddisk pun penyimpanan menempel kalau pada motherboard ini ini dia sekarang media penyimpanan internal sini ada harddisk ini adalah bentuk harddisk ya semua PC komputer laptop kita pasti ada media penyimpanan yaitu harddisknya selanjutnya ada media penyimpanan eksternal yang disimpan di luar ya contoh ada flashdisk ada CD ya pasti kalian pun memiliki flashdisk dengan ukuran yang beragam lu ada CD CD ini biasanya bisa sampai 700 mega ada CD RW RW artinya CD tersebut bisa di isi ulang di apa di isi dengan data yang bisa dihapus dan digunakan kembali kalau DVD DVD ini lebih besar kuota penyimpanannya daripada CD ya dia sampai 4giga tiga lebih selain DVD penyimpanan yang besar juga ada yang namanya Blu-ray Blu-ray ini bisa di atas 5giga ya contohnya misalkan kita membeli kaset game di PlayStation 5 PS4 itu sudah menggunakan Blu-ray selanjutnya ada penyimpanan awan atau bahasa lainnya cloud storage ya sini yang kita tahu yang terkenal ada Google Drive yang gratis dari Google sebanyak 15giga penyimpanan yang bisa kita gunakan dengan syarat kita memiliki akun email yaitu Gmail lalu ada penyimpanan awan selanjutnya ada Dropbox ya sama juga kita tinggal mendaftarkan email kita kita biasanya mendapat kuota penyimpanan sebanyak 2gigabyte lumayan ya cukup banyak Oke rangkuman yang sudah kita pelajari di materi ini adalah kita sudah membahas CPU memori motherboard dan media penyimpanan Oke terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video materi selanjutnya like and subscribe juga bermanfaat karena subscribe gratis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati